Halo gamers, kembali bersama Gunalan Guys dan gue masih main game UC Engage Gundam ya guys ya Nah di video kali ini gue membahas mengenai event terbaru nih, event The Nightmare of Solomon ya Ini namanya juga Nightmare tuh udah mimpi buruk cuy Makanya disini ada quest yang rada-rada, rada-rada gila ya Rada-rada gila nih, disini nih yang baru disini masih gampang Lalu yang penting kan disini kan lu ngebakar action point lu, ngebakar stamina lu untuk di normal quest aja ya Dan ini kalian bisa juga pake swipe ticket ya, jadi aman nih disini nih tuh Kalian 1700, ini 2000, ya nanti dia mentoknya itu di 7000 AP cuy Kalian bisa nge-unlist si Shin ini nih, si Shin namanya Shin siapa sih nih? Namanya Shin Matsunaga Karena disini kalian nanti disuruh pake, disuruh pake dia sendirian doang nih Pake satu robot kalian, pake si Matsunaga ini guys Seperti itu ya, disini normal battle 2 tuh ya Disini kalian mesti menangin ya normal battle 2 only, cuman pake Shin Matsunaga doang Nah kalian bebas pake MSnya itu apa aja ya Bebas pake MSnya itu apa aja Nah gue akan coba ya disini ya sekarang ya Gue masukin ke squad Gue jadi lagi bikin squad gue itu, gue cuman masukin si Shin Matsunaganya doang nih Dan kebetulan karena si Shin Matsunaganya ini tuh supportnya hero yang gundam yang warna hijau Jadi kalian mau gak mau, mesti pake yang warna hijau juga guys Mau gak mau ya, dan disini tuh kenapa gue pakenya Shizaku Ini dapet gratisan ya, ini dapet gratisan dari si Nightmare of Solomon ini Ini dapet gratisan Ini gue bahkan belum naikin ya, gue akan coba naikin mungkin Gini ya, ini gue butuh dininya nih, duitnya boncos cuy anjay Kita bikin ke level 6 aja ya Ini kita bikin ke level 6 guys Nah tuh ya, kita bikin gini nih, CP jadi 107 ribu ya Ini gue pake dia nih ya, kenapa gue pake si Mobility Zaku, nanti kan gue jelasin ya Yang pertama, yang pertama lo mesti pake hijau Wajib pake hijau, wajib, wajib banget Kalau kalian punya unicorn ya, yang kemarin kalian gak skuy tuh Kalian itu ya gak skuy, tapi kalau misalnya gak punya unicorn Kalian pake hero gratisan ini aja, kenapa? Karena disini skill 1 Kemudian mobile suite type-nya ini green Jadi harus hijau ya, kembali lagi ya X is active, selama 10 detik lo langsung increase range sense by 76% Dan kedua disini nih, kalau misalnya unitnya MS-nya ini, mobile suite-nya ini Atau Gundam-nya ini tuh kategori dari Zaku type Saat battle begin, langsung increase reaction kalian 13% coy Ini gue udah upgrade juga ya, si Sin Matsunaganya ini udah gue mentokin juga guys Potential unleash-nya masih belum Ini kalian bisa gerinding pelan-pelan nanti dari mana? Dari quest-nya, tapi memang mesti ngebakar reaction point seperti yang tadi gue ngomong ya Nah sekarang gue akan coba, sekarang menuju ke yang keduanya nih Kan yang pertamanya gue udah berhasil ya Ini udah berhasil nih, kita menuju ke normal battle 2 nih ya Kita coba berhasil apa enggak ya Ini lawannya ini nih, lawannya warna hitam ya, warna dark nih ya Kita coba guys, kita coba aja guys disini Kita wajib pake yang ini juga ya Wajib pake yang gak boleh ada temennya, intinya mesti kosong gitu ya Mesti sendirian soalnya cuy Mesti sendirian, aduh tadi dimana tuh gue lupa anjir Kita kesini, kita ke event, nightmare of Solomon Normal battle 2, oke Nomor battle 2 guys, nih nomor battle 2 Recommended CP-nya itu 277 ribu ya Kita coba, yang tadi gue yang pertama itu adalah 200 ribu Tapi CP gue itu hanya 130 persus 40 ribu gitu Kita coba ya, tadi sebelum gue naikin skill aja ya 145 ribu guys, kita coba nih Lu bisa menang itu, type-nya itu pake ini ya Pake warna kuning nih Ya kuning ke hitam sama hitam, ke kuning kan saling berlawanan Kita cobanya begini ya, tapi kan karena mesti pakenya itu warnanya Ijo, ya green type Si Shin Matsunaga ini Kita coba guys, let's go Ini untuk nge-greening gemnya ya Anjing gemnya cuma berapa ratus juga Tapi menantangnya itu loh, challenging ya Kita coba langsung Let's go One on one guys, anjir effect-effect coy Oke gampar-gampar, let's go Let's go, apakah bisa gue guys Hmm, tembak lagi, ayo Kali 3, kali 2, oke Tembak, hmm, mantap Tembak lagi, cakep, kena terus Kena terus, mantap Hmm, mamamnya Lesatos loh Abis menang cuy Anjir ini evasion-evasion musuhnya cuy Menghindar-menghindar kayak kampret Separuh setengah HP ya Hmm, mampus Ceprot Pake kapak cuy Pake kapak kuning cuy Hmm, ngeri Zaku type Shin Matsunaga Kita coba sekarang abis ini battle ketiganya ya Abis itu baru kita gacha guys Karena yang Gundam yang kali ini tuh GG anjir Gue liat ya warna kuning tuh GG cuy GG cuy GG cuy Kita coba ya Kita coba guys Kita coba guys Pake Shin Matsunaga Oke Shin Matsunaga Ini harusnya berhasil Nah ini gue udah normal udah beres semua ya Ini hard juga udah beres semua Tapi kalian harus Grindingnya itu di normal ya Karena questnya quest normal Jangan di hard Gue kemarin hard cuy Gue grinding di hard Kagak dapet Bangke emang Bangke emang guys ya Bangke emang ini dapet Tuh ya Ini seribu juga dapet lagi tuh ya Di doi dapet Mantap Bisa gak nih gue unlist Sekarang kita coba yang battle 3 nya nih ya Battle 3 nya Gue coba liat dulu nih Kali-kali udah bisa di unlist nih Sekunyuk nih Ah belum bisa cuy Karakter listnya belum muncul cuy Kita coba ya yang ketiga ya Ketiga Kalo misalnya udah gatot Kita gacha guys Kalo misalnya udah gatot Kita gacha nih ya Normal 3 Nanti normal 4 Sama hard 4 nih Hard 4 yang Rada gila nih Tapi nanti kalian dapet icon gini cuy Dapet suatu kehormatan cuy Dapet suatu kebanggaan 362 ribu Kita coba Kita coba guys Kita coba ya Ini gak boleh pake temen anjay Gak boleh pake temen Reset sekali ya Gak boleh pake temen cuy Kita coba guys Kita coba guys ya Kita coba guys Tanpa berlama-lama 140 ribu 145 ribu lawan 360 ribu 360 ribu Kita coba guys ya The power of Shin Matsunaga The zaku type Let's go Let's go brother Oke 3 HPnya ya Waduh Belum apa-apa Udah berkurangnya Anjir Berasat cuy Kita lawannya kayak Kayak pesawat tempur sih nih Anjir Oke 3 Ayo terus Terus Anjir evasion dulu coy Hmm Kapakin Anjir evasion lagi Tembak Hmm kapak Hmm Kalo kapak Critical mantap Critical let's go Oke Di increase movement speed Tembak lagi Dia dodge lagi nih Oh enggak Oke mantap Kena lagi Tembak lagi Anjir evasion mulu coy Ayo dong kapaknya dong Hmm Mamam tuh Kalo kapak kena ya 488 Oke Darah dia nge-likit Darah gue juga nge-likit Ultimate Let's go Tembak Tembak Kapak Mati The power of Shin Matsunaga The power of Shin Matsunaga guys ya Pakainya zaku type Zaku type Dapetnya dari mana bang Gratisan Gratisan guys Gratisan ya Nah udah nih ya Gue coba nih Ke normal yang 4 Gue gak tau nih Gue gak yakin anjir Pesimis cuy Sumpah Sumpah pesimis Gak bohong Asli pesimis guys Oke kita coba ya Kalo yang hard sih Udah pasti gak lolos Udah pasti Kalo itu ya Gak usah kita coba pun Udah pasti gak lolos guys Ya yang ini hard battle 4 nih Soalnya nih Perlunya ya Kita liat nih Rekomend CP nya berapa nih 700 ribu cuy Coba kita pake tiket ya Pake tiket sekali ya Coba ya Ngaruh gak Ngaruh apa gak guys Bisa apa gak nih Dicurangin mungkin Gak bisa Gak bisa cuy Jadi bener-bener Mesti manual Udah lah Kita coba dulu Kita gacha dulu ya Kali ini Karena menurut gue Ini cukup greget ya Walaupun warnanya kuning nih Warnanya kuning guys Warnanya kuning guys Cuman Ultimate nya dia 1385 Attack damage Gede banget Anjir Terus ke dirinya dia 20 detik Restore 18 per max HP Setiap 5 detik Anjir Udah damage Ngeheal Gila gak loh Yang ini kita liat Feature nya ya Kalo yellow Whenever X is active Langsung selama 10 detik Increase Malescence Jarak deketnya mantap Kalo ininya armor Tipe armor ya Whenever X is active Seperti ingress Rensense Oke Kita coba ya Kita coba Ini tipe armor ya Tipe armor apa bukan Sini Armor unit cuy Armor unit cuy Cocok nih ya Dua ini nih ya Ini kita bisa unit assemble Kita tes dulu ya Kita punya 3 guys Let's go Teori selalu bersyukur guys Ayo dong Ayo dong Kan red up ya Kan red up ya Tolong lah Jangan Jangan Ngeprank gue Kan red up namanya ya Let's go Gue tap dulu Sampai nge-lag anjir Success Oke Let's go Oke Apa tuh RX 0 unicorn gundam Unicorn guys ya Unicorn Oke Oke Sabet Mamen Mamen Ada peluat yang teriak gak Wih kok lama Wih kok lama guys Perangnya kok lama anjir Oke Satu guys Ada satu pelangi guys Kita lihat sama-sama guys ya Mobile suit variation Siapakah dia Anjir Mampeng nge-lag coy Emulator gue Gator Gator Red up No tipu-tipu guys ya No tipu-tipu guys Eh tapi kok hijau anjir Oh enggak Kuning cuy Kuning cuy Kuning 900 Anjir gede coy GG GG Kita coba yang ini ya Kita coba guys Cuman punya satu nih yang ini nih Kita coba guys Karena kita sudah dapet Gundamnya Kita butuh Pilotnya Kita butuh guys Gue tap anjir Sampai nge-lag nge-lag coy Sampai nge-lag nge-lag Emulator gue coy Let's go Red up ya Jangan nge-prank gue Jangan tipu-tipu gue Oke Set What the freak man What the freak Mana Gue butuh pilotnya guys Gue butuh pilotnya guys Gimana nih guys Gimana nih guys Butuh dia banget nih gue nih ya Aduh Gimana nih Tapi gue juga butuh gato buat Ininya ya Ini exchange Exchange-nya harus 200 cuy Berat gak sih Berat gak sih Tapi karena kita sudah punya Gundamnya Kita tinggal cari Pilotnya doang kan Kita coba ya Kita coba guys Drop rate-nya kita lihat dulu nih Berapa persen nih Drop rate-nya berapa persen Empat setengah persen Empat setengah persen guys ya Pilot Pilotnya di ini berapa nih Kita lihat nih Satu setengah persen ya Anavel gato Let's go Anavel gato Come to papa Let's go Teori sobersyukur Let's go Please 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 Anavel gato Ayo muncullah Muncullah pada Pada papa Let's go Gue tap dulu Uh sampai nge-lag cuy Nge-lag cuy Nge-lag cuy Let's go Teori sobersyukur Sut Hijau Oke tanda apa ini Sut Anjir Tapi ini bisa berubah jadi Ungu guys Positive thinking Ini bisa berubah jadi ungu Gue pernah soalnya guys Gue skip ya Boom Gak berubah jadi ungu Guys Gak berubah jadi ungu Gue masih ada 13 ribu guys Coba lagi ya Penasaran anjir Penasaran gak sih Penasaran cuy Anavel gato Let's go Teori sobersyukur Let's go Gue skip aja langsung Biar cepet guys ya Gue skip aja langsung Biar cepet guys Gue skip Let's go Anjir gak dapet lagi loh Anavel gato Anjir Yang ini dapet tadi ya Yang ini gak dapet cuy Kita coba guys Kita coba guys ya Kita coba guys Kayak lagi guys Let's go Gue skip aja Biar cepet guys ya Gue penasaran anjir Anavel gato cuy Let's go Yang pasti gundamnya Kita udah dapet guys Kita udah berhasil amanin Aduh Sorry Let's go Si anjing dikasihnya beginian loh Kamil bidan Cuman gue udah punya nih Jadi dupe ya Not bad sih Not bad sih Not bad sih Anjir gak dikasih cuy Anavel gato nya cuy Anavel gato nya gak dikasih guys Wah 31 guys Nanggung ya Nanggung gak sih guys Nanggung gak sih Menurut kalian tuh nanggung gak sih 1,5% guys 1,5% guys Kita masih bisa 2 kali Kita tes sekali lagi guys Gue penasaran anjir Gue penasaran anjir Sumpah Let's go Ayo Anavel gato Come to papa Sampai dapet aja Abis itu gue akan gas di kuningnya ya Please Oke I will put Stop to you Let's go Siapakah dia Disi anjir Bana girlings loh Kok bana girlings sih guys Oke Satu-satu ya Junko Junko Ayo please Sekali dapet 2 sekaligus gitu ya Optimis aja guys Optimis aja guys Anjir Dapetnya dupe lagi gue guys Ini buat yellow sih On taking damage Increase melee sense Sama ini Generic win battle Ini mesti generic lagi Aduh Bukan armor lagi ya Damage Damage Anavel gato Susah loh 4.900 guys 41 ini udah pasti gak dapet ya Rancense ya Nah ini ada beberapa tipe sih sebenernya Armor ya Ini kalo armor langsung naikin Rancense nya Gue ini lagi deh guys ya 4.000 guys Kita coba guys ya Ada teori sobersyukur lah Coba lah bodo lah Ayo lah Tadi udah dapet R2 sih gue sih What What the freak Downloading Let's go Gue skip aja biar cepet Downloading itu tanda apa ya guys Downloading itu tanda apa ya guys ya Kita coba sampai nge-lag coy Sampai nge-lag coy Oke Ungu Mantap Ungu Mantap Oke mobile suite Gundam unicorn Kali ini guys Sampai nge-lag bosky Sampai nge-lag Wah Ijo kah unicorn Ijo kah Tembak Anjir sampai nge-lag bosky Unicorn Gundam Oh warna ini juga Warna kuning juga Cuy Ada 2 warna kuning Gue yaudah ya Kita skip aja Dapet Iya lu Dapet ini lu Tuh Cuman 289% Kecil banget ya Psycho Frame Type Unit Kategori Alliance 20% Wait 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 Jangan bilang ini corenya nih Jangan bilang ini corenya nih Psycho Frame Type Psycho Frame Type Sebentar guys Jangan bilang itu core untuk kuning ya Jangan bilang itu core untuk kuning cuy Bisa jadi loh Itu core untuk kuning ya Kita coba aja langsung ke squad Langsung tambah berlama-lama guys Kita ke engage link Oke Warna kuning ya Warna kuning tadi ya Ini kah Bukan 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 guys Kita menuju ke mobile suite ya Mobile suite Ini Filter Nah ini nih Tipe ini nih ya Tipe ini nih Emang itu tipe Psycho Sniper armor dan kawan-kawan Gak ada kan Tuh Kayaknya yang kuning ini warnanya ini guys Kayaknya yang kuning ini Warnanya itu adalah tipe Psycho cuy Bener gak guys Bener gak guys Correct me if I'm wrong guys Ini underwater space Ini Psycho ya Itu Psycho Frame Type Unit Coba nih kalau misalnya yang blue ya Yang blue itu Green ya Kalau green ya green sih Ini nih ya Ini green Ini untuk yang green Tuh green tuh ya Sweet Type Lies Sweet Type Lies ya Tuh Tuh Psycho Frame Type Unit Psycho Frame ini apa anjir Psycho Frame ini apa guys Psycho Frame Raid Unit Sniper Sniper Bombard Generic Nah Psycho Type Unit tuh gue bingung guys Psycho Type Unit tuh gue bingung guys Apakah warna kuning ini Namanya Psycho Type Atau apa guys Mungkin bagi kalian yang tau bisa bantu tulis di kolom komentar guys ya Bisa bantu tulis di kolom komentar Psycho Frame Type Unit ini Kategoris Lies ini apa nih guys Apakah itu untuk kuning Core nya kuning Atau bukan guys Seperti itu ya Oke deh mungkin segitu dulu aja guys Di video kali ini guys Sorry kepanjangan Jangan lupa subscribe Atau komen Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian gak tinggalin Info-info menerciptor game ini Khususnya dari gue guys Oke deh guys Thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao